hai oke teman-teman kembali lagi bersama channel Mas Caplin kita di Indonesia sering mengenal kerokan atau masuk angin ya itu sering dipakai minyak kayu putih buat kerokan atau juga buat obat sesak nafas ya kita oleskan di hidung juga bisa obat untuk kembung yang kita oleskan di perut atau pusing yang kita oleskan di olipis ya ternyata minyak kayu putih selain untuk kesehatan juga memiliki banyak manfaat ya yang belum banyak orang tahu nah disini saya akan memberikan manfaat daripada minyak kayu putih ini untuk hal-hal yang di luar yang sudah saya sebutkan di atas tadi ya oke teman-teman apa saja manfaat dari minyak kayu putih ini mari kita lihat video selengkapnya oke oke teman-teman untuk fungsi yang pertama kita siapkan tisu ya teteskan secukupnya minyak kayu putih di tisu nya ya kemudian kita ambil disini saya ada handphone yang sangat kotor ya nah itu kelihatannya nah kita gosok-gosok di bagian layarnya ya bagian yang kotor-kotor kita bersihkan pakai minyak kayu putih pakai minyak kayu putih ini kebetulan saya adanya pepe jadul nggak apa-apa ya oke kita gosok sampai dia menggilap ya nah udah kelihatan menggilap ya tuh beda sama yang awal tadi oke itulah fungsi atau manfaat yang pertama teman-teman kita lanjut ke manfaat selanjutnya oke untuk manfaat selanjutnya yaitu disini saya punya kabel tes HP ya udah lama sekali dan sangat kotor ya sama seperti tadi ya kita siapkan tisu kita tetesin minyak kayu putih secukupnya dan kita gosok di bagian yang kotor disini akan saya contohkan saya gosok di bagian yang ujung ya udah kelihatan ya di situ ya kotorannya hilang nah dibanding dengan yang sebelahnya sangat kelihatan sekali ya kita gosok terus sampai dia bersih ya nah ini adalah manfaat yang kedua oke kita langsung aja ke manfaat selanjutnya oke teman-teman di sini saya punya helm ya yang di bagian sini kotor ya dan ini nggak bisa kita hilangkan ya nah kegunaan minyak kayu putih ini juga bisa buat mempersihin helm ya nah kita siapkan tisu kita tetesin minyak kayu putihnya terus kita gosok bagian yang kotor tadi teman-teman nah udah kelihatan kan disitu udah kelihatan hilangnya kotorannya ini bisa teman-teman aplikasikan ke seluruh kotoran yang ada di helm nanti helmnya akan kelihatan kelihatan seperti baru lagi ya nah ini adalah manfaat yang ketiga ya tuh disini sudah sangat bersih ya dari disitu kotor oke kita ke manfaat selanjutnya oke untuk manfaat selanjutnya yaitu masih seperti tadi kita siapkan tisu kita tetesi ya dengan minyak kayu putih setelah itu kita siapkan asbak ya dan ini tisu nya kita gulung-gulung ya habis digulung kita bakal tisu nya ya nah setelah kita bakal hasil daripada asapnya itu akan memberikan aroma minyak kayu putih dan bisa dipastikan nyamuk akan pergi terima kasih telah menonton video saya ya 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 Terima kasih.